menjadi bahan perlindungan nah salah satunya jika terjadi gempa hal yang penting yang menjadi tempat perlindungan itu adalah kita mencari segitiga kehidupan apakah itu di pinggir yang ada tempat perlindungan salah satunya adalah meja Halo, Assalamualaikum Wr. Wb kembali lagi di channel ini channel berbagi cerita berbagi inspirasi dan berbagi informasi dan teman-teman yang belum klik subscribe jangan lupa klik subscribe di channel ini sebelum melanjutkan video berikutnya dan hari ini saya akan membahas tentang bencana alam tentang keluarga siap-siaga nah setahun lalu terjadi gempa di memuju Sulawesi Barat di tanggal 14 Januari di sore hari itu itu diawali dengan gempa yang berkekuatan makh metodo itu 5,9 dan kemudian pada tanggal 15 dini hari itu gempa susulan dengan berkekuatan 6,2 jika mengingat peristiwa ini tentu masyarakat memunjuk akan kembali bisa dibilang akan kembali berasakan trauma olehnya teman-teman pengguna sosial media agar tidak mengupload foto-foto korban dan foto-foto yang memperlihatkan yang bisa menimbulkan mengingat kembali peristiwa itu dan saya mengirimkan doa al-fatihah wal khusus kepada seluruh korban gempa mamuncu majene pada tanggal 15 Januari 2021 yang lalu gempa sebelumnya ini menjadi pelajaran buat kita khususnya masyarakat yang ada di mamuncu majene dan ini menjadi informasi bagi masyarakat penduduk bumi yang ada di dunia ini bahwa sangat diperlukan kesiapsiagaan sebelum bencana itu datang karena yakin dan percaya bahwa suatu saat kita akan mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini dengan kondisi seperti itu itu sangat membuat kita sangat merasa ketakutan dan hal ini sebelum bencana itu datang hal yang paling penting adalah pendidikan kebencanaan itu sendiri di dalam keluarga kita nah untuk itu hal ini ada 12 langkah penyusunan rencana siaga keluarga yang pertama yang harus diketahui bahwa ancaman bencana yang dapat terjadi di sekitar kita semua apakah itu bencananya banjir apakah itu gempa gempa kalau tsunami kan itu adalah susulan dari gempa sehingga menimbulkan tsunami lonsor semisal ini harus diketahui dulu bencana bencana yang dapat terjadi di sekitar kita yang kedua adalah mengetahui cara melindungi diri jika terjadi bencana jika gempa terjadi jika banjir terjadi jika lonsor terjadi kalau kita di daerah rawan lonsor kalau kita di daerah rawan banjir ini harus diketahui bagaimana cara melindungi diri jika itu terjadi bencana hal ini sangat penting dan yang ketiga adalah mengenali bagian dari dalam rumah yang dapat dijadikan sebagai perlindungan di dalam rumah ini itu kita harus kenali benda-benda apa saja yang bisa menjadi bahan perlindungan nah salah satunya jika terjadi gempa hal yang penting yang menjadi tempat perlindungan itu adalah kita mencari segitiga kehidupan apakah itu di pinggir di pinggir-pinggir yang ada tempat perlindungan salah satunya adalah meja jadi sesungguhnya kamar itu tempat tidur itu wajib hukumnya di dalam ada meja karena salah satu fungsinya adalah jika terjadi gempa itu kita bisa berlindung di bawah kolom meja nah hal penting juga jika terjadi gempa itu jangan jangan lari begitu ada goyangan langsung lari keluar nah hal yang paling penting harus dilakukan pada saat terjadi bencana gempa bumi itu terlebih dahulu itu berlindung di bawah kolom meja atau di sudut-sudut pinggir dan begitu terjadi dan begitu selesai goyangan goyangan gempa baru secara perlahan mencari jalan keluar dari rumah sambil melindungi bagian kepala nah yang keempat itu adalah menghindari bagian di dalam rumah yang berisiko membahayakan seperti misal kaca yang tertempel di dinding misalnya atau TV nah yang paling penting ini bagaimana apa ya bagaimana mengsiasati hal-hal yang dapat yang dapat menimbulkan resiko jika itu terjadi gempa misalnya lemari itu lemari kan ya tidak perlu model lah bahwa ini kalau diikat misalnya di dinding mempengaruhi keindahannya olehnya itu lemari itu harus diikat terutama lemari-lemari yang tempat apa ya tempat kayak alat-alat dapur piring gelas ya kan kebanyakan rumah itu banyak pasti di suatu rumah itu pasti ada lemari untuk tempat alat-alat dapur seperti itu dan kelima itu mengetahui jalur evakuasi yang telah disepakati nah maksudnya disepakati disini ini sebelumnya harus diatur jadi jauh sebelum terjadi gempa jika terjadi bencana alam banjir banjir atau gempa bumi dan bencana-bencana lain itu di dalam keluarga harus sudah diketahui harus sama-sama mengetahui menyepakati yang mana jalur evakuasi kita harus lewat mana tempat kumpulnya dimana jadi pada saat terjadi pada saat bencana itu datang di dalam keluarga itu sudah mengetahui bahwa disini tempat evakuasi dan yang keenam itu seperti yang tadi saya sampaikan adalah mengetahui titik kumpul yang ketujuh menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat bencana untuk keluarga nah menyiapkan perlengkapan standar darurat keadaan darurat bencana untuk keluarga ini yang dimaksud adalah tas siaga tas siaga itu isi berisi senter peti jaka makanan makanan pakaian obat obatan dan kebutuhan kebutuhan lain yang dianggap penting hal yang paling penting juga yang kedelapan adalah mencatat nomor telpon setiap anggota keluarga nah telpon anggota keluarga ini itu harus tercatat di dalam handphone keluarga selain itu mencatat nomor telpon penting terkait aktivitas setiap anggota keluarga semisal anggota keluarga ini bekerja misalnya di salah satu stansi ataupun di perusahaan setidaknya disitu kita tahu nomor-nomor yang ada disitu sehingga pada saat terjadi suatu peristiwa baik itu kejadian ataupun bencana itu dapat dikomunikasikan lewat nomor tersebut dan yang kesepuluh itu mempraktikkan rencana kesiap-siagaan keluarga yang telah disepakati nah terma yang kaitan di jalur evakuasi titik kumpul sebelumnya itu harus mempraktikkan rencana kesiap-siagaan keluarga yang telah disepakati mulai dari tas siaga tempat evakuasi tempat kumpul itu harus disepakati dan dibuat dan memang pendidikan di dalam keluarga tentang bencana itu sangat penting nah yang ke-11 adalah memperbaiki kekurangan yang telah terjadi saat praktik rencana kesiap-siagaan keluarga sebelum bencana terjadi itu harus apa namanya dipraktikkan dulu dipragahkan dulu karena suatu peristiwa itu tidak boleh tidak akan kita harus kayak bencana akan datang geladi tidak seperti itu bencana itu kapan datang dan dimana saja kita berada bencana itu tidak tawar-menawar dan ke-12 adalah menyelesaikan kembali perencanaan sesuai kondisi terakhir ancaman bencana perubahan perubahan anggota keluarga serta kondisi rumah ya kan rumah ini kan misalnya sudah direhab terus itu harus dilakukan kembali manajemen kebencanaan dan resiko bahwa oh seperti ini seperti ini dan yang paling menarik ini berdasarkan pengalaman teman-teman semua pintu rumah itu harus diperhatikan sebaiknya bentuk pintu rumah itu arahnya lari keluar bukan lari ke dalam baik itu pintu kamar pintu dapur toilet pintu utama itu baiknya model pintu itu itu arahnya lari keluar sehingga pada saat terjadi gempa itu bisa langsung terlempar atau terbuka keluar setidaknya pada saat membuka pintu itu tidak sulit karena pengalaman kemarin ada beberapa korban jiwa salah satunya itu karena pada saat gempa pada saat ini tidak bisa keluar karena pintunya terjepit nah hal lain juga adalah yang tadi yang bisa menimbulkan resikonya di poin 4 kanopi yang pintu yang atap di depan rumah biasa itu itu hanya nempelnya di tembok tidak pakai tiang banyak korban korban luka-luka maupun korban jiwa pada saat gempa itu rumahnya tidak robo tapi pada saat keluar yang kanopi yang saya maksud itu menjatuhi korban sehingga luka bagian kepala ini banyak yang saya temui ini adalah pengalaman jadi teman-teman semua yang menyaksikan channel ini yang perlu diperhatikan adalah yang ada di dalam rumah yang dapat menimbulkan resiko terhadap kita yang terhadap resiko yang membahayakan kepada diri kita sendiri pada saat itu terjadi bencana baik itu gempa banjir ataupun lain-lain nah cukup sekian ada 12 langkah penyusunan gempa siaga keluarga dan teman-teman jangan menganggap remeh sesuatu hal mari terus mengevaluasi diri karena bencana itu tidak memberitahu terlebih dahulu baru dia datang bencana akan datang secara tiba-tiba olehnya jangan lengah tetap siap-siaga di dalam keluarga sekali lagi saya mengajak untuk teman-teman semua untuk klik subscribe di channel ini biar informasi dari saya itu terus Anda dapatkan terima kasih yang sudah mengelik dan silakan teman-teman komentar di bawah kolom komentar terhadap bagaimana si manajemen rencana keluarga menjadi keluarga siap-siaga saya Ibu Suman Rasit Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih